Intro Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama Atau seorang profesor, atau seorang dokter Seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya Orang yang bisa Menyelamatkan aset terpentingnya Aset terpenting itu Misalnya orang mu'min ya imannya Kalau orang hidup ya nyawa Orang bisa menyelamatkan nyawa Itu luar biasa Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat Dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa Misalnya ada orang gagal ginja Dia sampai cuci darah, habis berjuda-juda Karena ingin menyelamatkan nyawanya Orang sampai transatlantasi jantung Karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya Nah, sebetulnya orang yang Sekarang kamu melihat Itu orang hina, karena dia pemulung Atau tukang parkir, atau tukang Penggembala kambing, itu sebetulnya Orang-orang yang luar biasa, karena orang Yang punya kiat, yang dengan Kiat itu dia bisa makan Dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan Apa? Nyawanya Tapi keliru ini kadang kita Melarat ekonomi, melarat batin Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir Seorang apa saja yang secara lahir hina Itu orang-orang yang luar biasa Karena melakukan aktivitas Yang bisa menyelamatkan nyawanya Padahal menyelamatkan nyawa itu Peristiwa pen Nyatanya orang yang gagal ginjal Direwangi entek miliaran Untuk menyelamatkan nyawa Orang yang gagal gantung Direwangi entek miliaran Untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung, yang mengatakan Hibat itu mereka yang berhasil Dokter yang berhasil operasi Hibat Yang berhasil Abdul AKT miliaran Demi keselamatan kita katakan Kalau itu kita katakan Hibat karena sukses Terus menyelamatkan nyawa Orang-orang miskin yang mencari nafkah Dan karena masan Nyawanya terselamatkan Itu harusnya juga orang-orang Tapi keliru Ini orang marah Dulu tidak tahu Kau rasa hebat Itu pengeran tersinggung Jadi WSKR tidak hebat Dari pengeran Mungkin aku mau Kau kak wali Itu tersinggung Keliru Kalau kukulah Kau kak wali 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 Tapi aku bangga Mereka itu jalan lertan Untuk jadi wali Karena aku jalan lertan Kau kak wali Lewat nyalim Di sakit Lewat kere Seperti apa Akan Pilihan itu akan Jadi untuk Untuk jadi wali Itu saya punya banyak Apa pilihan Jadi Zaman kak wali Karena nanti Lewat kere saja Itu kere yang Gak punya prestasi Tadi Apa mau kere Punya prestasi Tadi Ya Allah Saya ini orang-orang biasa Orang-orang yang Menyelamatkan nyawa Sama miliaran Dia pradijan 4 miliaran Saya cuci darah Saya ya Allah Hebat sekali Untuk nyaman-nyawa Cukup tempe Dan nanti bunuh Gue itu Nak panjang Kenan Ngati Wah Lampun Ketok Tangan Gue itu Tenan Ketok Tangan Gue Sampai Nanti Suarga Gule Artinya Sampai Keyakinan Nanti Mesti Dari Suarga Rasulullah Nabi Memang Saya Ngomong Dengan Ada Emosi Rasulullah Sudah Nabi Itu Sering Dikan Nabi Nabi Di mana-mana Al-Fakir Sabir Abdalo Minagani Shadr 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 Sabir itu seorang Wali Suwan Al-Awli Rezekinya banyak Sembilan Dan Jatuh Sembilan Terakhir Sembilan 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 sepertinya tidak bisa diterima kasih apa yang ada ada syukur, malah salah Karena saya tidak mikirnya, syukur Saya tidak mikirnya, syukur, nanti Tidak lagi mikirnya, tidak kesih Mereka paham Saya tidak mengerjain, jika saya se助ak, saya juga mengerjain Saya tidak mengerjain Saya tidak akan kesih-kesih, jadi juga diharap yang terjadi kesih, yang terjadi sampai ketemu Tentu. 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 Jadi ini penting juga. Nah itu tadi logikanya gampang. Sampai entah lah ya. Selama ini kan orang-orang cara berpikir sama teori materialistik. Bagaimana mungkin orang pikir syukur. Dua orang-dua. Misalnya dua gue sedih. Pas. Kalau ada syukur-syukur dengan dikirah itu tidak realistis. Ilmu tak tahu tidak realistis. Tidak rasional. Mungkin itu berpikir-pikir. Jadi ini tidak terang lagi. Itu ulama. Tidak terang. Logikanya dengan itu. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam hidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan betul kehebat. Karena operasi berhasil. Orang itu hebat. Karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat. Hanya butuh tempe untuk menjaga nyawa. Loh. 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 Itu harus bangga. Karena dalam keputiran anda, anda jaga nyawa anda, istri anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya yang jaga nyawa itu di Singapura. Loh. 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 Masak Allah. Loh. 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 Pasir aku. Loh. 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 jadi lama itu sepenuhnya. Ini buce saya tahu. Kalau saya harap-harap bagus juga, saya tidak mengarahkan. Saya tidak mengarahkan. Jadi seperti itu, saya mengarahkan. Saya berkali-kali di udang seminar, mulai di UIN sampai di UIN, ada tamu yang sejenis bisnis. Ini ada dosen tamu. Saya tidak mau menghasilkan maharat malam ujiannya. Saya tidak mengarahkan. Umumnya orang punya prestasi itu akan senang. Saya sudah banyak. Saya ini orang sekir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya tidak terlalu apa? Tidak bisa. Saya tidak menghalang. Saya merasa berayu prestasi untuk universitas terkenal. Saya tidak menghalang. Saya tidak menghalang. Saya tidak menghalang. Saya tidak menghalang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa menyelamatkan. Jadi kalau anak makan itu, ya bagus. Jadi orang para pengeran itu tidak begitu. Sama. Ketika Amiril Mu'minin Tidira Umar dia prestasi. Dia jadi presiden. Kalau kamu itu anggap prestasi. Apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amiril Mu'minin Tidira Umar tidak menghalang. Aku jadi Amiril Mu'minin ini berprestasi. Saya tidak bisa menyelamatkan nyawa. Lewat perjalanan. Lewat ini. Saya tidak menghalang. Berprestasi itu zaman Anggan Werdus. Itu berprestasi bisa? Bisa menyelamatkan nyawa? Nyawa. Maka yang dikenang saya ini anak itu kan. Anggan Werdus. Isok makan kan. Anggan Werdus. Tapi terus aneh. Wihku juga masih hebat. Pertanyaan. Belum kekulauan saat ini aku tidak menyelamatkan nyawa. Zaman pulau Jeningan Marat. Jika aku masih 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 masih. Ini kan pancan kita punya beras 2 kg. Itu yang sangat berharga. Karena nilainya menyelamatkan nyawa. Sementara saya kita di beras takson. Atau punya uang 1 miliar. Itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil. Aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah. Karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin uang 10 ribu bersejarah. Karena menyelamatkan nyawa. Berarti aku syukur tenang. Ya Allah. Berkata itu hanya 10 ribu yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Dari pada sekarang yang terpumil. Ya ternyata hanya Ateh. Ateh. Mesti aku latih berpikir begitu. Dan ini saya orang alim. Saya bertak di teori saya itu pasti benar. Karena ini ada Dawih Sidra Umar. Dawih Rasulullah. Maksudnya ketika ada pengeran. Min asli ralika katabna ala bani isro'illah. Annahu mangkotala nafsum bihoiri nafsun. Bakaan nama kotalan narsa jami'ah. Waman ahyaha bakaan nama ahyan narsa jami'ah. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa. Maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh. Dosanya jinah. Tampak dosa apa saja. Termasuk di antara kaparofnya itu termasuk it'am. Pak tak makan akubah. Watala desaf employees mohon tunggu. Maka ikut the faceh sean? Fak kurakogah. mina'amun bihoa min bemas. Maka kamuBo. Atau angkuh makan. Orang miskin yang dalam kamu tuh pasti. Sekali hak kamu kasih makan. Itu dosa topa itu lah. Karena apa? Peristiwa penting itu. Peristiwanya nau. Nau. Mereka ingin menyebut halat taha malak-gobah. Mereka ingin menyebut halat taha malak-gobah. Fakuh, roh-gobah. Aukis amun fiyawin dimas-gobah. Iman damat-gobah, o miskinan damat-gobah. Mereka ingin menyebut orang-orang, mereka ingin menyebut wali kok masjid itu. Mereka ingin menyebut kecil, saya itu dilatih Bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu Bapak kalau ngasih wang saya di Bondo itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau wang sekarang 300 ribu. Mereka ingin menyebut orang-orang itu tidak menyebut orang-orang. Jadi mereka ingin menyebut orang-orang itu tidak menyebut. Mereka ingin menyebut. Tidak menyebut. Sampai sekarang saya melatih istri saya juga gitu. Saya melatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih wang, mesti tidak bilangin. Nah, iso orang-orang persen setengah tidak menyebut. Nah, iso 2 persen di Sampak. Tetapi orang-orang persen setengah itu pas-pasang. Paham ya? Nah, iso ini mungkin selama-2 persen. Sulus. Banyak persen mungkin? Sulus. Nah, Sadi Wuruh itu rapat ya. Oh, ngusik-ngusik, mertik, mertik. Hahaha. Hal-hal, rapat ya. Kalau ini tidak menyebut orang-orang ada. Nabi, kalau misalnya sudah ada Sadi Wuruh itu. Dari Nabi Muhammad. Nah, itu bisa mengenang pergermang. Jadi, kalau balik ini malik. Jadi, ini penting kelaturakan. Karena sekarang itu sudah banyak sekali. Sudah petir, tidak wali. Karena peristiwanya tadi. Weh seber termakan teori materialistik. Dia merasa petir. Duit ranjuwe, tabungan ranjuwe, beras dait duwe, sembako daitu. Sebetulnya dibalik ke petirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan sekir kesedariannya tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar atau kecil? Besar sekali. Coba, berapa orang untuk menjaga nyawa? Tadang nanti ini dicubut, diselang. Mau pertolongan sahabat. Uwe, ngomong-ngomongan sahabat. Sampur kuman-kuman tetap mampuk, kan? Kuman-kuman ini tidak minat. Aku pikir. Pakanan gasetnya ini jumelung cukai, marahnya penyakit. Jumelung, marah. Tidak wopo. Kuman itu selera. Masa hukuman tidak selera. Tapi kuman itu apa? Ya iya. Aku menyakitnya orang ini. Tidak ada juga. Jadi rugi dia. Karena dia jadi artis. Tidak jadi apa? Tapi yang menyakitnya orang juga kan di laboratorium. Dia jadi apa? Artis. Kuman itu peribu. Tidak. Ada yang sama. Saya berubahnya tentang apa itu. Hahaha. Dia saja ya suguh-sugi. Aku aku seseorang kita. Aku sampai tanggalnya ke Dewar Sotau. Hahaha. Rauhnya apa-apa. Tapi diriku ini. Tiapai konek. Diku ini berbidang rekokan. Orang ditutupan. Terus kebuk terseperan. Ya, yang berhukuman ini itu selera. Anang seseorang rata seseorang. Kuman ini punya apa? selamat menikmati